Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulur gonang ciklon Ini saya berada di Kale Ciliwung Cawang Kale Ciliwung Cawang sekarang Sudah rapi, sudah bersih Aliran juga sudah lancar, sudah normal Bisa kita lihat Kale Ciliwung Lancar Kale juga sekarang sudah lebih rapi, sudah lebih bersih Karena disini sudah dilakukan normalisasi Yaitu pengerukan lumpur dan sedimen Beberapa bulan yang lalu Serta Pembangunan Tanggul Dan pancang sitil untuk Sebelah sana Serta jalan inspeksi juga Di atas sana Itu ada jalan inspeksi baru Dan ini adalah pancang sitil yang baru Jadi lebih rapi Sekarang lebih bersih Sampai ke ujung sana Itu sudah dipancang sitil Sitil Beton Ini tinggal sisa sedikit nih Yang diseberang sebelah kanan kali ini Ini baru sampai depan sini ya Nah ini Mudah-mudahan cepatnya dilanjutkan Ke ujung sana Mentok Sama seperti yang di sebelah kiri kali ini ya Supaya nanti lebih aman Karena di samping sebelah kanan ini juga Masih banyak pemukiman warga Dan Ini kalau Kale Ciliwung Banjir Takutnya masih Terkena ya Kalau banjirnya Gede Takutnya masih meluap Jadi mudah-mudahan cepatnya ini normalis Ini Dilanjutkan ini Nah Ini tanggulnya Pemancangan sitilnya baru sampai sini Mudah-mudahan cepatnya Dilanjutkan kembali Untuk yang di sebelah kiri kali Itu sudah aman Pemukiman warga yang diseberang Sebelah sana juga sekarang sudah Aman Bebas dari banjir ya Dulu sebelum ditanggul seperti ini Sebelum dipancang sitil Setiap musim hujan Kale Ciliwung banjir Pasti daerah pemukiman seberang sini Kebanjiran Parah banget ya Karena Kale Ciliwung Meluap Tapi Alhamdulillah Sekarang Sudah Aman dari banjir Kale Ciliwung tidak meluap Meskipun banjir Sudah aman Tidak meluap Membanjiri pemukiman warga Di samping Kale Ciliwung ini sudah Dinormalisasi Sudah dibangun tanggul Sudah dikeruk lumpur dan Ciliwungnya Di depan sana Itu juga Sudah ada Sodetan Ciliwung Sudah dibangun sodetan Ciliwung Yang tujuannya Memecah Depit air kali Ciliwung Sewaktu banjir ya Jadi Tidak sampai Meluap Dan Benar-benar sudah dirasakan Manfaat dari sodetan Kali Ciliwung Titik-titik yang biasanya Meluap Karena Banjiran Kali Ciliwung Sekarang sudah Iya ada dua Tuh keretanya lewat ya Tuh Papasan keretanya ya Wah Momong Tuh keretanya di depan tuh Iya Dan sekarang Alhamdulillah Berasa banget ya Manfaat sodetan Ciliwung Titik-titik yang biasanya Meluap karena banjir Titik-titik yang belum Dinormalisasi Kayak di Rawajati Di Bidara Cina Kampung Melayu Kampung Pulau Terus di Manggarai Bukit Duri Itu di musim hujan Tahun ini Alhamdulillah Aman Meskipun Kali Ciliwung Banjir Tapi Banjiran Kali Ciliwung Tidak sampai Meluap Membanjiri Pemukiman warga Seperti tahun-tahun sebelumnya Sebelum Dinormalisasi Dan sebelum Dibangun Sodetan Ciliwung ya Sekarang lebih Aman Lebih bersih Lebih bagus Biasanya disini Banyak banget pemancing Dan pemancing juga Lebih aman Lebih nyaman ya Karena Sudah bagus Seperti ini Jadi Para pemancing bisa di Atas Tanggul Ini biasanya Di seberang sana Nah itu juga terlihat Ada Dua orang pemancing Di atas tanggul sana Biasanya rame banyak Tapi ini Lagi gak banyak ya Seringat pun Dengan ketahangan Menanggul juga Saya putihkan Hal barang bekas kita Mungkin pengalian Bisa betul-betul Jadi Barang bekas Terubahnya Kemudian Dia Menanggul kepada Jatuh 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 Mungkin kita Banyak